Pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Jadi kita mau adegan blok, Mek? Mau gak ada blokan gitu? Gak usah lagi. Saya pengen kan lo? Enggak lah. Mau, yuk. Kurang. Mau, ayo, ayo. Gak usah lah. Kayak bapak anak tau. Ya, it's okay. Ayo. Lihat perteman. Lihat, apa sih lo? Lihat, apa sih? Pengen, pengen inilah hugging, hugging. Ya, selamat datang kembali di tenaga show premiere. Go, guys, go. Wih, jaketan semua nih. Edisi jaket. Konsepnya makin hari makin kayak bingung gitu ya. Apa lagi, apa lagi, apa lagi. Yang penting mereka selalu hadir di sini. Ya, itu dia yang penting. Iya, iya, iya. Dan bintang tamu kita kali ini adalah, aduh, males banget. Tapi yaudahlah, masih lagi kita panggilkan. Oh, nadi oleh Leonardo. Ayo. Eh. Gue prima sebenarnya. Prima banget. Prima banget. Prima, Prima. Do I look great? Ya. You look great. Do, do, do. Udah, udah. Gue pantau, mimik, kayaknya nih. Iya, ya, ya. Terus, ya, ya. Terus, ya, ya. Terus, ya. Terus, ya, terus. Aku jadi gue. Iya. Bosen lu ngobrol sama lu. Ya, ya, sesuatu enggak lu yang nanya-nanya lah ke kita. Wah, anjing. Gak, enggak, enggak, anjing. Iya, iya. Aku jadi gue. Gak apa-apa, it's okay. Oh, it's fine, it's fine. Hari ini kita akan membahas masa lalu. Kita tahu kalau masa lalu tuh kacau banget. Iya kan? Banyak banget cerita, bandel. Sampai dari narkoba, terus juga gak sekolah bolos, mabok, terus juga apa... Iya bro. Dikiliring oleh banyak wanita. Yes. Lu nyesel gak pernah melakukan itu semua? Enggak lagi. Gak nyesel tapi gak bangga juga? Gak nyesel tapi gak bangga juga, tapi nyesel ke orang tua gue. Oh, iya berarti nyesel dong. Apa ke nyeselan apa yang sampe kepikiran? Gua kepikiran banget gitu ya. Kasian dia gitu orang tua gue. Waktu kali ya. Kayak gue jadi missing time gitu. Kayak umur 22 ke 27 tuh missing banget. Skip. Skip total. Maksudnya lu sempet kelewat ketika masa orang tua lu tuh copot asih gitu-gitu ya? Oh enggak dong. Enggak dong. Gak apa-apa kalian gak usah jauh, sedeket sih dia udah dimandiin kok gak apa-apa. Gua tuh mau kemana sih sebuah. Udah deh lu ikut aja. Jangan khawatir. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lu bisa duduk di sana. Duduk, duduk, duduk. Gua takut deh. Gua juga bingung lagi gimana sih. Gua curigaan mulu sih orangnya. Iya, iya, iya. Lu kan pernah ada di puncak bandel. Di bandel di puncak Isarua maksudnya. Gimana? Di puncak. China stop. Lu pernah dapet ini gak? Kebaikan dari orang-orang yang lu gak sangka. Lu apa sih. Pada saat lu bandel. Lu udah fucked up banget gitu. Tapi lu justru dapet sesuatu hal yang ya kainas gitu. Pernah gak lu sangka gitu ya? Iya. Lu dapet kebaikan dari seseorang yang gak lu expect gitu? Iya. Iya. Enggak. Dari awal aja udah. Gak usah bertele-tele. Enggak. Enggak lu pernah di puncak bandel itu pas kapanat? Pas gua killing nih, pas gua dua-dua. Semadul apa sih lu dulu? Ah, dark. Too dark. Too dark to tell. Anjay. Too dark. Too dark sampe gua juga. Anjing. Ngapain sih gua dulu tau gak lu? Itu berarti nyesel dong lu. Yang bisa bikin akhirnya lu berhenti. Baby? Berarti kalau gak ada baby lu masih terus seperti itu hidup lu? Masih bangal. Oh iya? Iya. Sekarang pun masih sering agak balik-balik itu gak? Ehm. Kayak gini, gini, gini. Gua tuh sempat mikir kayak ini. Temen gua tuh dulu tuh kayak gugur. Ini boleh serius nih ya? Iya. Meninggal karena narkoba. Bukan kayak. OD. Bukan. Kayak. HIV. Gua tuh maksudnya jadi gak boleh temen lagi gitu. Wah hal-hal yang mana pergi. Yang dulunya Badung. Mana bayi. Sampai gua tiap tahun baru gua ganti temen. Hmm. Karena udah pada udahan gitu. Iya. Pas gua liat jam. Anjir umur gua 28. Gua main naman anak umur 21. Lu kok liat umurnya dari jam lu ngeliat jam. Ih umur gua udah 28. Aneh gua gak. Jadi ada satu masa dimana kita fucked up nih. Terus gua kayak ngeliat gitu. Liat umur dari jam. Temen-temen gua udah umur. Umur 21. Umur 21. Gua udah main tua. Sedangkan temen-temen gua yang tua. Udah married. Udah punya anak. Oke. Gua udah kayak enak. Gua kapan udahannya tapi gak bisa gitu loh. Cause I love it. Lu terlalu suka dengan dunia itu. Iya. Suka banget. Menikmati banget. Wah gokil gua suka banget. Akhirnya ketemu baby. Lu gua bisa lepas tuh gimana. Karena dianya. Padahal kan tadi bilang lu mencintai. Maksudnya lu suka banget sama suasana kayak gitu. Iya. Karena babynya gak suka. Gua jatoh kesitu tuh. Udah gak usah lah. Terus gua ributin. Ah gak seru lu. Ayolah. Malah gua jadi si jatoh gak lu. Gua bawa ke circle gue. Lu ngerti gak sih? Baby pun bahkan sempat terjerumus ke dalam lembah hitam lu itu. Lu yang bawa gitu maksudnya. Gua yang bawa awalnya. Tapi gak terjerumus lah. Gak terjerumus. Lama-lama dia malah inget dirimu. Udah kali lu. Udah kali. Akhirnya udah. Gua punya satu pola yang menurut gua baru sadarin ya. Anjj. Nah tapi gua mulain ya. Gua tuh agaknya. Nih. Gua tuh penasaran ya kak. Tadi gua tuh ngeliatin lu. Lu tuh abis megang kunyit apa gimana sih? Guning banget. Ini gua abis ngerokoknya. Sobinya. Ngerokokan kenapa kuning kuning. Kok kuning? Kok kuning? Kok kuning? Kok kuning? Kok kuning? Makanya jangan suka nyolokin boho. Ada pola apa? Ada pola apa? Oh iya. Tiba-tiba gua berpikir kayak misalnya anak gua bangun nih. Dia tuh lebih bangun duluan. Terus dia tuh udah lebih prepare. Gua tidur dia bangun udah di depan muka gua. Udah siap-siap kan anak gua lagi terapi ya. Kenapa anak lu terapi kan? Lagi ceritanya. Jadi gini. Satu tahun gua kerja kemarin. Gua tuh missing point ke anak gua sama si baby. Jadi kalo gua ketemu. Oh lucu banget sih anak bu itu lucu banget. Ganteng banget deh. Tapi gua melupakan aspek-aspek yang ajak ngobrol. Akhirnya pas udah dua tahun dia jadi speech delay. Oke. Dia gak bisa ngomong nih. Sama sekali. Sama sekali. Ya bisa satu dua kata. Oh gitu lah. Ya harusnya dua puluh kata. Gitu. Akhirnya lagi terapi untuk bisa. Yes. Ya terus akhirnya gua mikir kayak. Tiba-tiba gua tuh jadi morning person gitu. Karena gua melihat. Anak kecil aja. Anak kecil aja udah bangun duluan. Udah pengen expect everything. Setiap dia bangun tuh dia udah. Berharap sesuatu yang mau. Iya. Sedangkan gua tuh bangun siang. Bangun ini. Gak jelas. Jadi gua sekarang udah mulai bangun pagi. Untuk mengharapkan expect something yang lain. Kalo gua dulu udah males banget deh. Ah same shit. Different deal ngerti gak lu? Iya. Tapi begitu udah anak gua kayak anjing anak gua aja. Bagus dong. Iya bagus banget. Bagus banget. Gua boleh nanya gak. Lo kalo ngobrol gitu ngomong sama orang. Suka merem-merem tuh lo kremian atau apa sih? Iya. Apa gitu. Tapi kalo kita balik lagi ke. Ya. Kenekatan. Atau juga. Lalu dark kata hidup lu kan ya. Dark. Apa sih yang pernah lu nekat banget lu lakuin. Sampai kayaknya lu gak peduli apapun. Nah. Yang bisa di share lah. Ambil di share. Nah. Hal nekat yang lu lakukan. Maksudnya lu pernah jual ginjal kah? Kasih. Mungkin lu pernah kayak kayak. Lo lagi galau banget. Lo galau banget. Lo lompat dari tebing. Gitu misalkan. Mati dong. Dia berantem sama bapaknya. Bapaknya kurang ajar sama bapaknya. Iya. Jadi kayak. Sekarang gua baru ngerti pas gua punya anak. Jadi kayak bokap gua itu kan old school. Pasti dia bingung banget ngeliat tampilan begini nih. Iya. Iya kan. Bokap lu dari orang India ya? Iya. Wah gua tuh klesme lu. Nah entah kenapa gua making money di Killing Me tuh di umur 20. Jadi somong. Iya. Kayak gua ngabut lu. Gua party 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 gak pernah pulang. Tiga hari empat hari gak pulang. Nah setiap gua pulang. Dia lagi baca koran. Dan dia tuh gak tidur untuk nungguin gua. Oh. Tiga hari berturut-turut. Terus? Terus tiap hari ribut sama nyokap gua. Ternyata tuh kayak bokap gua blaming nyokap gua. Itu urusin laki-laki lu tuh. Oke. Gitu loh. Nah setelah gua punya anak. Anci gua ngerti perasaan lu lagi. Iya. Gua ngerti lagi perasaan lu. Ternyata gua juga salah. Akhirnya gua baru-baru ini nih. Kayak tiga minggu gua minta maaf. Lo baca koran? Enggak. Lo baca koran. Lo ngibutin bapaknya. Lo ngibutin bapaknya. Lo ngibutin bapaknya. Anak gua speech delay. Gua ngerti. Hanya suarit itu ya. Berarti dulu bokap gua suarit itu. Sampai-sampai gak tidur. Iya. Iya bokap lu tuh. Wah gil dulu. Bokap lu masih ada. Apa? Bokap lu masih ada. Masih ada. Lalu di dua koran sama gua. Iya. Akhirnya pernah ngobrol lagi gak? Yang deep gitu. Deep talk sama bokap lu. Karena Anet kan satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Dan dia tuh benar anak laki-laki itu yang harus paling. Setelah lu sadar. Maksudnya lu nyadarin ini. Akhirnya pernah di talk lagi gak sama bokap lu? Pernah. Ngomongin apa? Ngomongin gua ini dulu. Eh pak gua minta maaf kali dulu ya gitu ya. Ternyata gua ngerti. Lu gak tidur. Lu nungguin gua di meja makan sosok baca koran. Sosokan pas gua pulang. Dia sosok baca koran gitu. Ternyata lu takut gua mungkin ketangkep. Lu tuh dari mana? Dia langsung sosok siapa. Ternyata dia baca koran dari awal. Soalnya kebalik. Koran kebalik. Komedo banget. Komedi. Iya ngerti. Ya udah akhirnya dia jujur. Sekarang lu ngerti gak perasaan gua. Ngerti gua apa gitu. Ini baru-baru ini gua ngomong. Tapi udah lama kayaknya berdamai sama bapak lu. Di tahun-tahun kemarin. Sesudah akhirnya lu jadiin tamu di konten lu di Youtube. Lu udah mulai berdamai sebenernya sama bapak lu. Udah banget. Gua udah ngerti perasaan dia. Yang tadinya gua tuh kesal banget sama dia. Lu old school deh. Lu ngerti gak sih? Iya. Iya. Lu songong. Gua songong. Akhirnya gua ngerti perasaan lu. Dan gua minta maaf ya gitu. Udah minta maaf itu baru 3 minggu ini. Bayar sepuluh nih. Tapi biasanya masalah terlambatnya gitu sih. Kita juga ngerasain ketika udah menjadi orang tua. Iya. Sama orang. Oh ya ampun ternyata bokap gua kayak gini ya. Nyokap gua kayak gini ya. Itu juga yang gua rasain. Lu menyadari itu ketika bapak lu masih ada. Iya. Begitu. Ya. Amit-amit. Lu menyadari ini ketika bapak lu udah gak ada. Perasaan bersalah lu. Karena lu gak bisa memaafkan diri lu sendiri sampe kapanpun. Banyak blessing in disguise lah. Karena lu baru berasa setelah semuanya itu hilang kan kadang-kadang. Ya ya. Untungnya sekarang ya bokap masih ada. Lu masih bisa ngobrol. Masih bisa minta maaf. Kapan terakhir kali lu ketemu bokap? Hmm. Lu masih bareng gak sih nak sama bokap lu? Gua dipisah. Oh udah akhirnya pisah tuh. Tapi kapan terakhir kali? Lu kapan berkontak bokap lu terakhir kapan? Sempat 5 hari lalu. Sekarang bokap lu dimana? Ini mau ada apa ya? Gak berkali gimana? Di rumah. Oke. Oke. Onat kalo masalah baby. Soal baby sendiri. Lu tuh lu. Sama istri lu. Itu kan cukup dekat ya. Iya, iya. Gue lagi ngomong ini. Gue masih juga bingung tadi. Itu tadi apa maksudnya? Lu kan nanya dong bokap lu dimana? Tanya dong bokap lu dimana bokap lu. Tanya musik-musik dramatis itu. Tanya musik-musik dramatis itu. Tanya musikis lu. Biasa aja. Bokap lu dimana? Oke. Aku lagi mikir nih. Nah hubungan lu sama baby. Oke. Oke. Gue gak ngomong. Oke. Gak naik nih. Bokap lu gak kesini? Enggak. Lu sama baby. Nah sekarang baby sendiri mandang lu tuh gimana? Setelah hubungan lu sama bokap lu membaik. Man kayaknya gara-gara gue married sama baby. Kayak bokap nyokap gue suka banget. Ya karena dia lu. Bokap lu suka sama baby. Lu gak usah kayak gitu ya. Hahaha. 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 Orang tuh humor terus ya. Hahaha. Iya iya iya. Apa? Iya maksudnya gitu bokap. Baby biasa aja untuk. Tapi tau kan hubungan lu sama bokap lu. Ya kayak berasa kayak dulunya kurang baik kan. Justru bokap gue thankfulnya kayaknya ke baby deh. Iya iya iya. Thankful aja gitu kayak. Udah menyelamatkan lah ya. Eh. Kalo menurut gue bokap gua tuh paling akar sama asal baby dibanding sama gue. Bagus banget. Sering pergi berduaan liburan gitu ya katanya. Ya kan ASMR tua kan. Tapi. Iya juga ya. Kan lu katanya susah diajak liburan lah. Mungkin diajak pergi sama liburan sama bokap lu. Berdua aja. Ya gimana tuh. Nah kan. Tapi tapi sedikit. Bahwa kita berpart ini. Menyaksikan banget lu transformasi seorang Onadio Leonardo ya. Oh iya. Nah. Ya lu sadar itu gak sih? Dari sejak lu datang ke Tonight Show. Iya. Sampai detik ini. Beda banget. Beda banget. Dari orang yang ahoh ahoh akhirnya lu punya banyak acara sendiri. Ngo host bisa. Main film banyak. Interview orang bisa. Main film. Nominasi award segala macem. Iya. Gue kerja bareng sama orang di film yang terakhirnya tuh dedikasinya oke banget dong. Iya. Nah thanks man. Dari lu kesini cuma kayak tai kucing doang ya kan. Bajuk putih. Bajuk putih. Bajuk putih. Main games gak jelas. Kayak gak jelas gitu. Sekarang ini kerjaannya banyak. Degitu pegawainya banyak. Super kreatif kayaknya banyak banget yang pengen dilakuin. Iya kan. Ya karena gue grow up kali ya. Ya bagus dong. Bagus. In the good way. Lu ngerasa beda banget kan dengan lu yang pertama kali ke Tonight Show. Betapa alainya lu. Iya. Iya lagi. Iya kan. Gue kacau seperti apa ya. Awal-awal dulu Onat dateng ke Tonight Show ya. Kita liat nih foto. Hah? Gak usah dong. Sepatu asli. Oh. Itu sepatu asli. Lo takut kan lo. Disastikan jutaan pemirsa. Lo takut kan kalo sepatu lo palsu. Kan gitu bang. Kenapa? Bau ya. Wah emlak emang temen-temen gue. Coba buka. Gue gak usah ngeliat tuh dia pasti asli. Dua kali lemparnya enak aja. Tau tak. Please please liat lo kacau kakau. Hahaha. Coba kita liat nih ha. Asli apa palsu. Coba. Nah itu asli. Itu asli. 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 Ampun Onat. Uh cumbring banget ya. Iya ampun. Kuas kakinya bolong ya waktu itu. Iya. Oh iya. Iya iya iya. Nanti juga ada foto-foto Nat. Lu ceritain ya. Ada apa di balik foto ini. Yes. Ini kapan? Dimana? Umur berapa? Tidak atas. Ini masih polos badan lo Nat. Ini belum banyak tato ya Nat? Belum belum. Nat ini baru Nato kali ini? Ini 17 tahun. 17 tahun udah pake baju tulisan Onadio sendiri ya. Ini dimana Nat? Tapi yang belum 17 tahun baju lo udah Onadio. Gue liat liat. Gila. Gila baju tampilnya ada. Gila. Gila baju tampilnya ada. Itu lagi dimana lo? Itu lagi Surabaya manggung-manggung. Itu dekil. Kiling minsan. Udah tapi mukanya yang goreng lagi ya. Enji bilang itu udah kiling minsan. Engga dia ngomong gitu. Itu udah, itu dekil. Dekil. Engga kiling. Ini aku, kita liat kita almati fotonya. Ternyata gak? Ternyata dia tuh megang sesuatu. Tandinya kan dia selfie dong. Dia selfie dong itu. Ini lebih polos lagi. Bisa beda banget ya sama sekarang Nat ya? Tapi gak usah bisa gak? Lo kayak di kos-kosan alay tau gak? Merau-merau banget lagi belakangnya. Ini tuh gue lagi di Malaysia. Iya kan gue sempet di Malaysia. Lo sempet di Malaysia? Apa sekolah? Sekolah. Ini IMO ya? Bisain grafis. Kayaknya IMO ya Nat ya? IMO, IMO. Ini SMA juga kan? Engga ini gue udah kuliah. Bentar kalau lo udah kuliah. Tato-nya kan tadi foto yang tadi Nat. Lo bilang foto yang tadi 17 tahun. Ini tato-nya gak ada. Oh berarti kebalik. Lalu di Malaysia tuh umur berapa? 18. Tadi. Tadi gak? Eh gue tuh siapa sih? Tadi foto itu. Oh enggak dong. Foto itu setelah gue pulang dari Malaysia dong. Iya berarti ini sebelumnya dong. Iya dong. Iya bener ini sebelumnya. Ini sebelum killing me inside. Yang tadi sesudah ya? Itu sedang kalau ini sedang. Sedang, sedang. Bener sedang. Ini yang belum ada Tato? Belom, belum. Wanji, siapa ini Nat? Engga. Engga. Ini kan transformasi. Gue gak suka fotografi gitu Nat. Pake polaroid lagi. Ini udah pulang dari Malaysia ya? Ini udah pulang dari Malaysia kan? Udah, tato-nya udah banyak tuh. Udah banyak tuh ya. Cuka fotografi banget kan? Iya. Karena itu gak bisa selfie. Itu kan gak bisa foto fotografi gitu. Iya. Ini harusnya hasilnya adalah lo moto ke kaca kan? Iya. Kalau ini kan berarti lo cuma megang soang ini. Ada moto dan lima. Aduh gila kurang abis sih. Ini gak kurang. Faksi. Ayo. Ini gue gini. Depan gue ada orang moto-in. Eh, fotoin gue udah boleh. Gini. Seakan-akan viral selfie gitu. Iya. Backgroundnya Leopard lagi. Nah. Oke banget. Kalau gitu lagi. Wah. Nah ini mulai. Oh Nat yang awal-awal ke kaca. Beba ya? Ini kayak curut kalau ini. Ini puncak kenakalan gak? Kayak curut tuh gimana sih Nat. Ini puncak kenakalan gak Nat? Iya. Termasuk shoot killing me album setelah biarlah. Ini lo ngerasa disini lo ganteng banget gak? Pada saat itu. Gini-gini. Lo liat aja deh si kupu-kupu gue. Mau kemana? Pada saat itu. Keren dong. Keren. Tapi lo udah punya style sendiri sih dari dulu ya. Tapi gak usah pake si kupu-kupu gitu kali ya. Gak tau. Lo dari awal gak sih? Maksudnya style agak feminim lo tuh dari dulu kan? Itu umur gue 2021 loh. Gue udah begitu ya. Jadi gue emang udah ada bakat. Apa tuh? Bantuin dong. Aik. Maksudnya dia punya signature style sendiri yang agak feminim on up banget lah. Iya. Flamboyan. Flamboyan lah ya. Flamboyan. Don Juan. Hofrata. Beethoven. Bitsimpra. Mozart. Gumbarto. Gak tau sih. Gini kita asal doang kan lo. Lombarto apaan? Lombarto ada pak. Pemain film. Gak ada sih. Kan lagi ngomongin musiklas sih. Gak ada sih. Lo kan pernah cerita sama gue kalo lo disekolahin di Malaysia. Karena bokap dia tuh berharap lo cowok satu-satunya. Dan kakak-kakak lo tuh semua sekolahnya tinggi ya kan? Betul. Betul. Ya berarti kan jadi kayak pengharapannya lebih besar. Iya. Mungkin itu yang kayak kecewaan terbesar gak sih dari bokap lo. Banget lah. Lulus gak sih lo dari kuliah? Enggak. Enggak, dia doang. Gue cabut. Akhirnya gue ngeband tuh yang tadi pake dashi kupu-kupu. Itu. Tapi punya jalurnya sendiri ya. Iya pada akhirnya gue. Karena jalurnya tuh beda banget sama kakak-kakaknya tuh. Kakak-kakak lo tuh ini apa? Iya beda banget. Kuliahnya tinggi gitu. Tapi sejak kapan sista lo berubah jadi seperti kayak sekarang gini? Ya lo sekarang berewokan. Tato udah makin banyak. Di muka ada tato. Bajunya kebuka dadanya kancinya. Sejak. Ada piercing di hidung. Sejak apa Nenyet? Sejak... Gak gue rencanain sih. Kayak apa yang mau gue pake, gue pake aja. Mau orang ngomong apa kek. Contoh kalo mutiara. Ya kan? Ya udah gue pake aja. Ya bodo aja lo suka gitu ya? Ya udah gitu loh. Tapi gue suka sih. Tapi gue suka sih kayak gitu. Referensi style lo tuh dari mana sih? Siapa? Gak ada. Gue tuh gue tabrakin aja udah. Iya. Jadinya malah banyak orang yang ngikutin gaya lo ya. Iya gak sih? Ada orang mirip banget ngikutin gaya lo. Terus dia punya katro gitu. Ada. Ada banget. Orang katro diikutin. Tapi sih gue gak pernah mikirin. Nah bilang lah gue pake apa yang gue suka aja lah. Setuju gue. Lo harus nyaman dengan apa yang lo pake. Iya sih kalo gue gitu. Tapi gue merasa kalo mutiara itu gak banget. Gue udah bilang sama lo berkali-kali. Please lah. Lo mau pake apa juga. Lo lepas kalo mutiara lo itu. Dia makin akan pake sih kalo disituin. Kalo mau masih ada kerangnya. Lebih lucu. Ada capit-capit dalamnya dibuka ada mutiara. Kerang hijau sih gue saranin ya. Atau kan lo nega lo tau. Keren lo nega gak gede banget. Tapi lo merasa nyaman dengan style lo sekarang gak tau ya? Iya gue nyaman sih. Gue suka aja sih. Bentuk afirmasi lo setiap harinya pada diri lo sendiri ada gak? Ada banget. Kayak gitu. Itu ngaca itu. Ngaca kayak anjing keren banget gue. Kalo lo tanya Nat, temen baik lo siapa sih? Gue lagi. Kayak gue so best friend. Nih. Nat lo pernah coba periksain gak sih? Ini bener-beneran karena apapun yang gue lakuin ya emang karena gue sendiri. Gue gak pernah curhat ke temen gak pernah ke ini. Jadi kalo lo tanya. Lo suka curhat ke gue? Bokep. Soal seks ya? Lo curhat ke gue? Iya sih. Tapi mungkin Omad kayak dia curhat juga ke gue. Kayak momen ketika kita lagi ketemu dan bisa ngobrol banyak aja sih. Iya tapi gak sengaja sengajahin. Ya cuman hubungin gue kalo ada masalah. Iya gue juga. Nget dimana lo? Gue lagi ini. Oh iya. Nget gue di rumah gini gini. Udah gak dijawab lagi lo. Udah. Begitu doang. Gue takutnya lo sibuk. Atau takutnya gue tuh ganggu. Alasan klise. Klise. Gak aku serius gue gak? Omber thinking banget kan lu orangnya. Gue takutnya kayak eh gue ganggu eh. So-so cerita ke gini gitu. Takutnya kayak it's not your business gitu lo mikirnya. Sen. Tapi. Dia takut gak dikira temen. Ini nih pernah ada. Iya gue pikir kayak apa sih lo net. Pernah ada cerita juga kalo anak sempat ngerasa. Kenapa bukan lo yang diajak join to nation tapi kenapa Marcel. Dikasih namanya sedih aja. Gawat. Iya lo pernah tapi kayak ngerasa kayak. Kok? Kenapa? Marcel sih gitu. Iya gak sih? Engga sih. Iya lo pernah cerita sama gue. Engga. Iya. It's just a joke man. Part of gimmick sih. Lu bilang kenapa lo stand up? Gue gak bisa stand up ya belom lo bilang gitu kan. It's just a joke bro. But it's true right? It's just a joke. But you feel it. You feel it. You know. Lu mau ngomong apa sih kak? Lu ngomong-ngomong apa gitu. Jokes lah gila. Joke-jokes. Gue main kesini aja udah seneng. Tapi lu tau bahwa. Sekarang kita udah males banget ngobrol kayak gitu. Iya gak sih. Terima kasih Leona, Leona sekarang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu kurang begitu menyenangkan ya ngobrol sama lo ya. Aku tau kan kita akan selalu ada buat. Kita temen lo banget. Iya. Kita friend bro. Jadi kita mau adegan blok nih? Mau gak ada blok aja gitu? Gak usah ya. Saya pengen kan lo. Enggalah. Mau yuk. Gureng. Gureng nih. Mau ayo, ayo. Gak usah lah. Gak usah lah. Kayak bapak anak tau. Gak usah lah. Ayo. Awww. Pertemang. Lihat apa sih lu? Ayo. Lihat. Si lu lu. Awww. Pengen ini lah hugging. Hugging. Awww. Melihat lah. Gureng. Gureng. Si gureng. Gureng wak. Gureng. Terima kasih.